Halo guys, kembali-balik bersama gue Lord Adi di channelnya Lord Adi Official Nah, sekarang kita sudah berada di Polandia Dan kita dari Warsaw menuju ke Gedans Dimana acara akan dijalankan Yaitu pembukaan kantor honoronya Republic Indonesia Oke, ini yang terbaru di Gedans Jadi mereka akan mengadakan acara Ya, kayak batik show gitu ya Jadi di samping itu mereka ingin memperkenalkan masakan Indonesia Batik dan macam-macam lagi produk daripada Indonesia Nah, jadi dalam perjalanan ke Gedans Kita melalui kawasan perdesaan Yang mana disini kita bisa lihat ladang-ladangnya Luas-luas banget guys Luas banget guys Disini mereka fokus ke perladangan Gandum, jagung, dan kentang Nah, jadi mereka ini kalau dilihat Semuanya sudah hampir panen nih kan Kalau gandumnya sudah menguning kan Jagung-jagung sudah mulai berbuah Kentang juga begitu kan Jadi mereka ini sepertinya mempersiapkan Untuk musim dingin yang akan datang Di samping itu kita bisa lihat juga guys Disini mereka mempersiapkan lahan-lahan untuk rumput Nah, karena Mereka ini mempunyai pertenakan sapi juga guys Dan mereka ini pastinya pertenakan sapinya Banyak, banyak banget guys Jadi mereka butuh lahan yang luas Supaya nanti mereka gak ngarit Di musim dingin Kalau ngarit di musim dingin Wah, pasti Pasti repot tuh ya Nah, jadi mereka sudah persiapkan dulu Jadi siapkan lahan dengan penuh dengan rumput Nanti sapi tinggal dilepaskan aja lagi guys Sungguh indah ya perjalanan ini Nah, sesampai di Gedan Kita disambut oleh orang-orang dari KBRI Nah, sampai jalan-jalan Rupa-rupanya ada Jam Gadang juga di Polandia guys Nah, langsung kita dibawa ke pasar Dikatakan disini ada pasar Asian market gitu ya Tapi disini kayaknya dikuasai oleh Orang-orang dari Vietnam ya guys Tapi disini banyak orang-orang Vietnam Yang mereka ini bergagang Nah, jadi disini sudah kayak Pasar Tanah Abang gitu ya Sudah banyak, kedai-kedai Tepi jalan Dan mereka ini Ada menjual bermacam-macam ya Dan disini pastinya harganya lebih murah Ya, kayak di Tanah Abang Pasti lebih murah daripada di mall Ya Nah, jadi Sungguh pun begitu Rupa-rupanya banyak juga Orang-orang Eropa ini Yang Berbelanja disini guys Berarti Secara status kehidupan Ada juga yang kaya Ada juga yang kurang Ya, kurang Gak semuanya Kayak-kayak juga orang Eropa ini ya guys Kalau kita lihat orang-orang disini Yang belanja barang-barang yang Bisa dikatakan yang gak ori lah guys Nah, disini ada macam-macam Merek ada sepatu, baju Tapi pastinya yang gak ori Cuma harganya lebih murah Cuma secara kualitas Gue pun gak tau guys Jadi gue gak Gak lihat Gue cuma jalan-jalan aja Sambil lihat-lihat gitu Sebelum kita pergi ke Asian Market itu Sebab kita mau Melihat apa Bahan-bahan yang ada dijual disini guys Nah, tapi disini Rami banget nih tempat nih guys Macam-macam juga Dijual nih Oke Nah, jadi kita Lanjut aja Sekarang kita udah sampai Di market yang menjual Bahan-bahan produk Asia gitu guys Disini banyak guys Dari buah-buahan Sayur-sayuran Minuman, makanan Banyak-banyak lagi guys Nah, disini Salah satu tempat Yang paling mudah Kalau kita mau cari Bahan-bahan dari Asia gitu guys Kayak yang paling susah Di Eropa kan Kayak jahe Lengkuas Kunyit Serai Ya, tapi yang lain-lainnya Ya, lumayan mudah ya Bisa didapatkan disini guys Nah Nah, jadi karena kita Mau masak rendang Jadi kita mau cari-cari dulu Bahan apa yang ada ya Yang bisa kita gunakan Untuk memasak rendang Kali ini Nah Disini kita bisa lihat guys Mereka itu Menjual Semua Bahan-bahan Kalau secara harga Ya, lumayan nih guys Nah Cuma Mungkin Secara Apa Nilai uang Polandia kan Masih Tidak terlalu tinggi Dia masih menggunakan Seloti Nah Dia tidak menggunakan Euro disini ya Jadi kalau Seloti itu Lebih kecil Daripada Euro Kan Nah Pasal Berapa ya Lupa lah gue Apa kok intinya gitu ya Lanjut Kita pun Dibawa oleh Bapak Warusky Bapak Connor Kita Ke Resortnya Yaitu Dolina Charlottie Resort Oke Ini sebuah tempat Perdesaan Yang Sangat Cantik guys Disini ada Zoo Ada Macam-macam Nah disini Pokoknya Komplit banget Katanya Johnny Depp Pernah kesini Guys Sampai Langsung Masuk Dapur Oke Kita Udah Udah Siap Semua Bersama Chef Apa ya Nama Nama Ya Nice I like it So much Ya Jadi ini Udah siap nih Udah Derenang Bule kita Bersama Mas Dan The Gang Ada Chef Chanel Dan Devi Oke Chef Alright Sekarang kita Mau Masak Nama Lampot Ini 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 Udah Beras Siap Bulu Gacang Itu Tapi Oke Lampot Oke Lampot Tidak Lampot Lampot Hmm Kalau kita Lampot 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 Ini saya setelah 75 bulan, ini 40 bulan rendangnya, jadi tetap benar-benar. Kita tempur untuk pasat yang ini untuk mempercak. Kalau terlalu banyak tidak bisa dikurangi, terutama kan untuk rendang saja dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke guys, selesai diskusi, kita pun jalan-jalan dalam dapur sambil lihat-lihat bahan yang telah disiapkan oleh Chef Chanel. Oke, jadi tadi Chef yang boleh itu namanya Thomas. Oke, di sini di restoran tempatnya Bapak Warski tadi. Jadi di restoran dia di tepi, di dalam tengah-tengah danau gitu guys. Nah, jadi di danau nya ada restoran. Oke, jadi di sini kebanyakannya dia itu staff dia orang Ukraine. Oke, jadi kita bisa menggunakan tempat dia. Ya, lumayan guys. Kalau enggak repot juga kita mau masak yang besar-besar kayak gini kan. Rendangnya untuk 300 orang ya pasti susah guys. Jadi kita udah lihat-lihat bahannya semua. Kita udah diskusi, kita udah planning. Oke, jadi kita siap-siap lagi. Oke, kita mau masak. Nah, jadi di sini kita ada tiga jenis menu ya. Pertama ada saladnya. Kedua ada merendang. Dan kita ada sate ayam. Nah, jadi di sini kita pakai kata Chef Chanel. Ini dagingnya memang kalau di sini enggak ada daging yang daging kambing. Apa? Sapi lokal gitu ya. Semuanya sapinya sapi yang berkualitas. Jadi dagingnya memang semuanya berkualitas. Kalau untuk rendang ini enggak usah masak lama-lama guys. Sebentar aja udah siap nih. Oke, jadi standarisasi kalau di sini ya. Kalau kitchennya memang sangat mementingkan kebersihan. Di samping kebersihan. Jadi kita juga harus minimal ya. Kalau dikata Chef-Chefnya yang bisa jadi Head Chef di sini. Ada harus ada S2 kayak gitu lah. Pokoknya memang harus somebody yang berkualitas gitu ya. Nah. Oke, jadi kita lanjut. Kita lihat-lihat lagi barang apa yang ada di sini. Tapi di sini kebanyakan menunya itu ikan ya. Pasal rupanya Polandia ini adalah sebuah kota yang banyak ikan-ikannya. Kerana di sini banyak nelayannya dan mereka itu dekat dengan laut. Jadi dekat dengan laut banyak ikan-ikannya kan. Jadi di antara-antara ikan yang quite popular di sini. Trout. Herring. Nah. Jadi diorang itu buat ala-ala ikan asin gitu ya. Ala-ala ikan asin. Ya gitu lah. Ala-ala ikan asin. Ikan yang telah dipermentasi gitu ya. Sama ada dia smoke ataupun dia satkyot. Haa. Jadi banyak lagi ya. Macam-macam model dia buat untuk ikan-ikannya. Nah. Jadi di antara masakan yang paling popular ini ikan satkyot. Haa. Ataupun yang pakai vinegar gitu ya. Haa. Jadi memang luar biasa banget ya. Oke. Oke. Alright. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah selesai diskusi. Kita pun bincang-bincang sama chef-chefnya semua. Oke. What's the planning? Gimana? Siapa yang buat ini? Siapa yang buat itu? Sementara Chef Thomas sebagai eksekutif chef di sini. Dia akan membantu sedikit sebanyak untuk organize kitchennya. Oke. Tapi oleh karena mereka ini semua memang gak bisa masak. Masakan Indonesia ya udahlah. Gua sama Chef Chanel aja berdua. Oke. We got Aladdin. Gonna touch the. Grand Bole. You know. Aladdin can grant you three wish. Alright. Oke. Hahaha. Oke guys. Sekarang kita udah berada di kantor honornya. Kedutaan besar Indonesia. Di Gedanx. Oke. Jadi kabarnya bangunan ini adalah bangunan reformasinya orang-orang Polandia. di mana di sini lah mereka dahulunya bangkit. Untuk menentang komunis 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 komunis. Komunisme ya. Oke. Oke. Di sini kita ada sedikit cuplikan dengan tentang acara. Oke. Masa-masa dipentas. Ya lumayan rami guys. Boleh-boleh itu semuanya lahap memakan masakan kita Indonesia. Oke. Jadi ini kita ada bersama Dinda dan juga Bukdubus kita. Right. Nah ini all the team kita ada. Semuanya kitchen, service staff dan sedikit tentang apa yang terjadi di Gedanx. Oke. Terakhir kita makam-makam malam. Right. Sekarang kita kembali ke villanya Pak Waroski. Oke. Di sini kita jalan-jalan. Kita. Oke. Ini adalah di antara taman-taman dekat risopnya. Oke. Di sini luas banget guys. Kabarnya lebih kurang dalam 8 hektare atau gimana ya. Gubung kurang pasti lah. Tapi dia anggaran lumayan luas lah. Ya. Ada tasik, ada kanang kuda, ada dolphin juga di sini ya. Agapannya dia ada, bukan dolphin ya. Tapi tempat ikan gitu lah kan. Nah. Di sini juga kalian bisa memancing. Nah. Bisa naik kuda, bisa pergi ke zoo. Dia ada zoonya ya. Cuma gua mungkin gak akan pergi ke zoonya ya. Karena zoonya cuma ada bison, ada bison, ada apa lagi ya binatangnya. Ada unta. Pokoknya pola bear. Binatang-binatang yang dingin lah. Right. Nah. Ini luasnya tempatnya. Jadi kabarnya ini dulu ladang dia ya. Dulu dia tanam gandung di sini. Tapi cuma sekarang udah gak lagi. Nah. Di sini gua jalan-jalan mau cari tempat kuda. Akhirnya tersesat ke satu daerah yang tandus. Bukan tandus lah. Tapi yang lebih kurang gini ya. Hutan semua tiba ladang. Hutan, ladang. Nah. Jadi hutannya gak kayak hutan kita ya. Kalau hutan kita kan tebal gitu ya. Tapi hutannya lebih jarang-jarang gitu ya. Hutan dia jarang-jarang gitu guys. Nah. Jadi di sini juga tempat perternakan kuda dia. Oke. Jadi menurut Pak Waroski. Tempat kuda ini dijaga oleh istrinya. Nah. Jadi istrinya yang handle kuda-kuda di sini ya. Nah. Jadi kuda-kuda dia ini kuda pedati guys. Kuda yang jenis tapak gede gitu kan. Kuda-kuda yang besar. Yang dahulunya mereka pakai kuda-kuda ini untuk membajak. Untuk membawa kayu. Ya. Pokoknya kerja-kerja berat lah kuda-kuda ini semua. Bukan jenis yang ditunggangin gitu ya. Nah. Tapi karena waktu berlalu mereka sudah menggunakan mesin. Jadi kuda-kuda ini dijadikanlah objek wisata. Nah. Jadi sambil dibantu oleh bule-bule daripada Ukraine ini. Ukraina ini kan mereka ini nggak bisa bahasa Inggris nih. Orang-orang Ukraine ini ya. Jadi kita bisa naik kuda di sini. Ya. Sambil jalan-jalan mutar-mutar sekelilingnya. Sambil lihat keadaan dan kawasannya. Oke. Oke guys. Jadi biaya jalan-jalan keliling-keliling naik kuda ini. Ya. Nggak juga mahal-mahan banget ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan harga Indonesia. Nggak salah ini lebih kurang dalam 50 sloti. Nah. Jadi 50 sloti. Nah. Jadi 50 sloti itu kita bisa putar sampai ke Tasik. Pokoknya di seluruh tempat lah ya. Nah. Sekitar lebih kurang satu jam gitu ya. Setengah jam lah sebenarnya. Setengah jam. Nggak sampai satu jam lah ya. Nah. Nah. Jadi jalan-jalan hutan sampai ditemani oleh ya cewek-cewek tadi kan. Nah. Jadi cewek-cewek itu diorang kerja sebagai ya tukang bawah kuda-kuda ini ya. Pasal diantara kuda-kuda ini ada juga kuda-kuda itu yang agak liar dikit ya. Ya. Yang kenal-kenal agak emosi yang masih belum terkontrol gitu ya. Nah. Jadi di sini kawasanya luas ya. Jadi gua satu pelajaran yang paling besar gua dapat di sini ya. Walaupunnya hutan-hutan ini nggak usah dirawat pun nggak apa-apa ya. Jadi rumput-rumput di sini memang agak susah ditumbuh ya. Karena nanti bila sampai musim dingin. Jadi semuanya rumput-rumput ini akan mulai layu. Nah. Nah. Dan selepas itu dia mati. Kemudian dia tumbuh baru lagi. Beda. Kita di Indonesia atau di asap pokoknya yang tropikal lah. Tropika katulistiwa. Jadi kita tuh rumput tuh memang tumbuh sepanjang tahun. Tapi mereka itu tidak. Nah. Jadi di sini mereka tuh rumput tuh ada waktu-waktunya tumbuh aja ya. Kadang-kadang ditumbuh garam nggak. Kadang diliputi salju. Nah. Jadi di sini mereka tuh bilang nggak selalu waktu ada salji ya. Jadi salji ini kadang-kadang walaupun musim dingin. Jadi salji ini memang termasuk jarang juga. Kadang-kadang cuma di kawasan pergunungan aja ada salji. Tapi di kota-kota nggak ada salji. Nah. Jadi kalau kita pikir mungkin kalau musim dingin. Wah salji seluruh tempat. Nah. Nyatanya nggak gitu juga. Ada waktu-waktu yang tertentu aja ya. Oke guys. Jadi kita udah selesai motor-motor segalanya. Sekarang kita ingin berangkat lagi ke Amsterdam. Oke. Kita naik pesawat. Langsung ke Amsterdam. Jadi kita naik pesawat-pesawat ringan namanya. Namanya Lodge. Ya masih lagi pakai baling-baling ini pesawatnya. Oke. Ini kita udah sampai di bandara yang terbesar di Eropa. Yaitu. Apa namanya? Stoppol. Haha. Stoppol. Oke. Jadi kita jalan-jalan ditemani oleh Rick. Kita punya teman daripada Belanda. Oke guys. Jadi disini kita akan ke tempat si Rick. Dan mungkin kita akan minum disitu. Alright guys. Itu aja perjalanan kita. Kita di Polandia udah selesai. Oke. Jangan lupa tunggu ya. Next kita akan bahas tentang Belanda.